Halo, balik lagi di OneFastOneVideo Seperti biasa ya Setelah Jumat, minggu ini kita mampir lagi di Lucky's Oh iya, untuk yang keepsake ti-release Nanti malam gue upload videonya ya Oke, sekarang kita jalan-jalan dulu Top Class Top Class kalian gimana? Sebenernya bisa sih dibeli extra chance Tapi ujung-ujungnya akan ngelawan nomor 1 ya Dan nomor 1nya bila mana kalian mampu kalahkan pun Akan di buff-diff terus Jadi ada limit juga ujung-ujungnya Jadi santai aja Tiap hari abisin 5 chance yang dikasih gratis Terus, kalau kalian tumpuk pun Kan dia kan durasinya 2 minggu Kalian 10 hari kalian gak mainin tuh APEC Itu chance-nya numpuk Gatau di global, tapi di Induk dan Saiwan gitu Numpuk jadi Jadi aman, oke? Sekarang kita coba lihat si Bapak Colin ini Mau nanya nih bang Karena keluarnya CE-2V2 nge-shutdown Awaken Tatsumaki itu ya Awaken Tatsumaki Kok 2 T-nya? Tidak ya Karena bedanya 9 bulan ya Masih jauh Jadi Watchdog main tetap pemoles ya Watchdog main tetap pemoles Pemoles, tapi bukan mengatakan Watchdog main jelek ya Tapi intinya prioritas Baiknya lebih ke Tatsumaki tetap Karena jauh banget 9 bulan itu cuy Oke? Dan memang bagus banget Itu nge-seal 3 Nge-seal 3 Terus Di-clean up sama si Tatsumaki Ingat, yang nge-clean up Tatsumaki Jadi Kalau misalnya nanti rencana inti Mau pake si Watchdog main keepsake Terus abis itu di-clean up Si link energinya Berarti tetap aja inti harus masukin Tatsumaki di team itu ya Atau menunggu unit lain yang bisa clean up Ya gitu lah kira-kira Jadi enggak Semerta-merta Watchdog main keepsake jadi lebih bagus ya Oh Awaken Tribal Tornado Pantesan gue gak nyambung ya Maaf gue hanya yang noob Ya lebih Lebih ke ini aja Lebih ke komunitas sih Gak salah juga Tapi komunitas lebih mengenalnya Tatsu V2 Lebih familiar Gue mikir ATT Crypto Gue sih mikirnya Awaken Tatsu Tapi Kok T-nya ada dua Gitu ya Lebih ke komunitas aja Komunitas lebih Familiar dengan Tatsu V2 Sebagai gambaran Gue ulang lagi Kalau bagi kalian yang belum pernah denger Gue ngomong kayak gini Genos Itu dimatiin si bom Dan jarak Genos ke bom Berapa Cuman 6 bulan ya Kok cuman bang Itu lama Nah Kalau kalian pikir Si Genos ke bom itu lama Berarti Awaken Tatsu Ke Child Emperor Lebih lama ya Itu 9 bulan ya Oke Itu saja sih Jadi jangan Keblinger ya Tapi tetap keputusan di kalian Dan betul CE memang Nge-tackle Si Tatsu Kok gak bisa Padahal emailnya Dabind Mekun ini belum Bind email Waduh Fail kayaknya nge-bindnya Kemungkinan fail Tapi bisa Coba Jafri Ke Ini apa Ke admin Ke mimin Kasih tau server Dan nama ID nya Plus Email yang dicoba Dibind kemarin Kali-kali aja Oh ini dia nih Ini masih bisa masuk Sekalian aja Ini Swat Apa Serin swatnya kasih Mengsedih Martial Dojo ya Di si server Namanya ya Martial Dojo Oke Udah gak mampu lagi Nah ini yang gue bilang tadi Dia ngelawan yang nomor 1 Atau nomor Nomor 2 Dan sekiannya itu Kadang gawat banget Sampai kita gak bisa ngalahin dia Atau kita ngalahin berapa kali Dua kali lah Habis itu Dibuff terus Dia akan setiap kalah kan Nah yang kesekiannya Jadi gak bisa di ngalahin Jadi Sia-sia yang ngebeli Chance ya Ngeras awal-awalnya Jadi santai aja Cukup pake Yang ada di Chance yang ada dikasih Tiap harinya Oh iya Satu lagi yang gue harus mention Lupa mention Kalau kalah Gak dihitung ya Chance-nya tetap Gak dikurangin ya Chance Di Martial Dojo ini berkurang Kalau kalian menang Baik juga ya Nah ini dia Gue juga ketemu dia Asuh Dan hadiah yang 20 ini Harus kalian kalahin semua Sampai ranking 1 ya Baru dapet Cue emang Cukup lah ketawa dulu Sekali-sekali Widih Deng 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 Run Ngeri Ngeri Akhirnya Woman Rider Yume Ga Aru Sticky Finger Ini Sticky Finger Lupa gue namanya Udah lama gak nonton Seni adalah Detakan Oh yoi Damagenya dari 250% Jadi 300% Terus Reduce Reduce Maximum HP-nya tuh Eh naik Dari 20% Ke 30% Dari yang nanggung 20% Jadi yang Super ya 30% Itu luar biasa ya Tapi sayang Damage scalingnya 250 ke 300 Naiknya sedikit Cuman itu Pemoles yang sangat-sangat Sangat-sangat Bagus ya Buat si Challenge Pro Karena Damage-nya juga Eh attack-nya juga tinggi Si Bocil ini Challenge Cepet gimana ya Waduh Saya cuma nge-play-nge-play doang Lebih ke explore Lebih ke explore Apa yang kurang Di bagian talent Di bagian figure Tapi ini level 104 Level 104 Kayaknya 10 juta Mungkin ya Ini nya yang ngeri ini Kalau kalian kan nonton Nah ini dulu Waktu itu 204 tiket Guning Ampas Gak ada Tapi 4 hari kemudian Gajah Dapat juga Akhirnya Tiket kuning Emang ini ya Emang Kayak kurang layak Untuk disimpen sih Nanti kalian capek Nge-gajahnya Saran gue Pakai aja Terus ini Yang simpen Yang merah Sama yang ini Pastinya ya Pas udah numpuk Di 200an Dan 400an Capek Gajahnya Mantap Dapat gratis Fubuki Skin 4 hari lagi Server Induk Oh iya Di server Induk Ada event ini Jadi 5 hari login Dapat Ini Dapat apa Fubuki Skin Mantap Jiwa Emang Oh iya Lagian juga Eh bukan lagian Selain ini Ada keepsake nyamuk juga Keepsake nyamuknya Kayak event Yang di Ini Di Februari kemarin Chinese New Year Dan Si nyamuknya juga bisa Didapetin Di Comback Tapi sayangnya Kayak Koin emas itu Koin emas itu Kayaknya dapat Kalau top up Gue gak tau Jadi Dia beli Dibelinya 80 Kalau gak salah Gak tau deh Berapa itu Soalnya itu Koin emasnya Dapatnya dari top up Cuman keepsakenya Dari James Kalau kalian sudah Punya nyamuk Dan ternyata Masih belum Punya keepsakenya Bisa diambil Disini Cuman berapa ya 12 ribu Kayaknya paling mentok Murah banget Emang event yang mirip Chinese New Year Ketimbang capit Speed itu Lebih Lebih Gampang Kita coba Ke hinduk Bentar ya Gue kasih unjuk Ya Kita sudah di Server hinduk Ini Bagusan kemarin Tuh Masih on the way Tapi udah bisa Disummon disini Luar biasa ya Jadi intinya Satu minggu Pertamanya Bisa Bisa di rush Langsung dapet Sisanya ya Buat melengkapin Doang sih Kayaknya Oh iya Sebelum ke Event Angpau Gue mau kasih unjuk Cara Cara naikin ini Awakened ini Jadi caranya Kalian pencet ini Evolution ini Lengkapin Empat ini Jadi butuh Empat lagi Token monster Abis itu Butuh Dua Evolution Stone Si Bakusan Jadi kalian Butuhnya Tiga Evolution Stone Kalau kalian Mau Unit tersebut Punya level 2 Awakening Pasifnya Awakening Pasif level 2 Si Bakusan Itu Dia return To battle Jadi dua Kali Terus Setiap Return Shield Tenacity Yang dibikin Jadi 70% Luar biasa Bedanya Jauh Si CE Juga Sadis Jadi Dua Anjing Kalau kalian Bikin Level 2 Belum Lagi Karena Statusnya Naik Semua Ini kan Di upgrade Semua Status Bakusannya Pokoknya Jadi Super Super Berbeda Cuman Itu Tadi Butuh 3 Evolution Stone 3 Sama 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 LSS Luar Biasa Oke Itu Intermezzo Kita Ke Sini Lagi Kita Ke Event Kalian Aja Semua Nah Ini Dia Gratis Nah Ini Dia Pakai Angpaun Cashback Money Mungkin Ya Gue Nggak Ngerti Ini Angpaun Saling Ngasih Duh Gue Gimana Bukan 80 800 Maaf Salah Lihat Oke Nah Ini Dia Kipsack Di Sini Dan Ini Cuman 12 Ribu Kalau Kalau Nggak Salah Hitung Tung Nyamuk Dan Flashy Flash Mantap Ya Dikesampingkan Ini Saja Yang Ininya Keren Ini Ininya Apalagi Lima Yang Ini Juga Belum Lagi Punya Kartu Reset Mantap Ini Event Terbaik Setiap Ini Nongol Gue Selalu Beli Ini Yang Discon Ini Karena Butuh Nggak Butuh Kalian Akan Perlu Beli Ini Tetap Setiap Harinya Yang Discon Itu Harus Kalian Beli Baik Kalian Beli Bukan Harus Itu Saja Ini Event Apa Ini Event Setiap Konsumsi Ini Konsumsi Vitality Akan Dapat Poin Terus Poin Itu Bisa Ditukarkan Equip Orange Random Atau Yang Ini Udah Gue Abis Ini Buff Gear Oke Kita Balik Lagi Ke Facebook Nah Gimana Mantap Kan Event Post Lagi Setelah Psycho Stiket Masih Banyak Oh Ini Event Anivia Ada Ranking 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 Reward Apa Aja Gue Nggak Nggak Ini Nggak Main Di Global Pertahan Ranking 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 I Ini Dia Sistem Yang Ini Setelah Mati Selesai Langsung Berarti Otomatis Sudah Ranking 3 Nih Nggak Apa Ranking Tiket Masih Banyak Yang Penting Ente Udah Secure Ranking 3 Mantap Jiwa Hasmi Ngeri Ngeri Daging 3 Dia Kurang Kurang Nggak ada Kartu Riset Ya Guys Iwanya Bikin Nggak Semangat Waduh Burik Pelik Jusan Jangan Aneh Nah Ini Yang Tadi Gue Tunjukin Event Angpau Event Angpau Memang Itu Event Terbaik Soalnya Gipsack Murah Terus Item Item Yang Di Exchange Luar Biasa Berguna Gembok 10 Mulailah Kalian Simpan Di Diamond Minimal 10 Ribu Kalian Simpan Katanya Semangat Kan Jadi Free Kedepannya Jadi Lebih Ke Ini Privilege Menggunakannya Lebih Dulu Contoh Kayak Si Nyamuk Itu Kalau Kalian Ambil Kipsack Sekarang Orang Orang Raya Raya Jelata Seperti Gue Itu Baru Bisa Pakainya Tahun Depan Karena Bedanya Lebih dari Setahun Nggak Tahu Kok Tanya Saya Tunggu Aja Bertahun Tahun Di Akhir Bulan Satu Abad Terus Opem Nah Ini Mantap Bapak Soka Tujuan Pemain Pay to win Untuk Mencuri Start Lebih Dahulu Buat Apa Buat Ngalah Environment Pay to win Itu Gimana Itu Orang Orang Yang Ingin Melepas Penat Di Game Contoh Misalnya Udah Baru Bulan Bulan Dia Kerja Mantangin Itu Komputer Atau Mesin Atau Apapun Itu Abis itu Dia Baru Punya Kesempatan Main Daripada Hura-hura Ke Klub Dia Mending Hura-hura Di Game Mungkin Seperti Itu Ya Kita Gak Tahu Tapi Gila Sih Mereka Itu Bisa Beli Keep Sampai Dua Yang Notabene Butuhin Cuma Satu Dia Beli Dua Kita Ngumpulin Tujuh Bulan Cuy Ya Gitu Namanya Juga Kesenangan Orang Beda-beda Dapat Orang Di Sisi Murus Oh Ya Bisa Tapi Sangat Sulit Sekali Baru Berapa Kali Gift Code Nih Udah Gak Mantengin Gift Lagi Dimitri Degap Return Pick One Keep Shake Out Of Four Oh Ini Yang Yang Empat Orang Itu Harus Ya Keep Shake Nya Kemarin Sih Gitu Juga In Game Pick Only Ini Kayaknya Sama 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 Nyamuk Tadi Special Equip Ternando Mungkin Ya Oh Oh Iya Kipsack Lumayan Kalian Kalian Yang Tidak Ambil Kipsack Boros Kemarin Bisa Adalah Gini Entah Gimana Dapet Debut Kotak Berharga Buka Untuk Minus Satu Eben Karena Kamu Telah Mereka Satu Atau Lebih Lagi Maka Mereka 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 Lagi Perlangkah Ini Siap Bos Ku Oke Ini Terakhir Ya Mungkin Belum Tahu Harus Menang Lawan Yang Satu Yang Mana Bos Clear Our Challenge In One Apex Class Season Oh Ya Ini Jadi Kalian Harus Dapetin Yang Reward 20 20 Itu Gue Sih Gak Nge Follow Ini Cuman Kebetulan Ini Selesai Nah Ini Seperti Ini Poin Jadi Cuman 30 Setelah Dia Kalah Poin Jadi 30 Terus Tier Naik Jadi Dibuff Gitu Makanya Semakin Sulit Semakin Sulit Luar Biasa Bapak Ini Mengalahkan Topnya Mantap Jiwa Kita Lihat Comment Itulah Makanya Penting Banget Kalian Ngeburu Core Core Unit Untuk 3 Team 3 Team Kayak Ini Sangat Sangat Berguna Sekali Belum Lagi Mini Core Nanti Dungeon Susah Banget Itu Kalau Kalian Gak Punya Core Terbanyak Wassalam Setelah Ngontak Ganti Keluar Juga Semantap Pak Dua kali lipatnya Gue Semangat Bosku Oke Itu saja Video jalan-jalan Kita Kalau Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalau Ada yang Mau Kasih Saran Juga Mogo Dan Jika Kalian Suka Video Seperti Ini Like Dan Sub Adios